Presiden Jokowi dodong menyinggung soal perombakan Kabinet atau risafel di hadapan para menterinya. Hal ini pun memicu reaksi dari sejumlah menteri yang hadir. Seperti diketahui bersama, isu risafel belakangan tengah ramai yang diperbincangkan. Pernyataan ini disampaikan oleh Jokowi dalam acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia pada Jumat 25 Maret. Dikutip dari tribunews.com, hal ini bermula ketika Presiden Jokowi geram lantaran banyak kementerian, BUMN, dan juga daerah yang lebih memilih produk impor. Jokowi lantas memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir untuk mencobot Direktur Utama Perusahaan Pak Merah yang tak taat dengan kesepakatan. Namun tak disangka, Jokowi juga menyinggung soal risafel. Menurutnya, hal yang sama juga akan terjadi di kementerian yang jadi urusannya. Mendengar hal ini, para hadirin pun, termasuk para menteri yang hadir, hanya tertawa. Tampak ada Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Memparekraf, Sandiaga Uno, hingga Menko Polhukam, Mahfud MD. Setelah pernyataan tersebut, mereka kembali meneruskan untuk menulis catatan. Presiden Jokowi kemudian menekankan agar bawahannya menggunakan produk-produk dalam negeri, menggunakan APBN atau APBD yang tersedia. Ia juga memerintahkan kejaksaan agung untuk turut mengawasi kegiatan ini. Seperti diketahui, isu risafel kembali mencuat belakangan ini. Isu ini mencuat setelah politisi PAN, Lukman Hakim, berujar bahwa partainya akan mendapat jatah satu kursi menteri dan wamen. Namun Presiden Jokowi dipastikan belum akan melakukannya dalam waktu dekat. Jika ada yang tidak taat terhadap apa yang sudah kita sepakati pada hari ini, BUMN, saya sampaikan kementeri BUMN, sudah ganti dirutnya. Ganti, ngapain kita? Kementerian, ya sama saja itu, tapi itu bagian saya itu. Risafel, sudah. Hah, saya itu. Kayak gini enggak bisa jalan. Sudah di depan mata, uangnya ada, uang-uang kita sendiri. Tinggal belanjakan produk dalam negeri saja, sulit. Demikian informasi kali ini. Berbaru terus informasi Anda hanya di kanal Youtube Tribunews. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!